Orang pergi ke luar negeri itu sekarang seperti mau rekreasi, bukan tugas, ada urgensinya. Para penjambat negara ini? Termasuk DPR ya? DPR yang banyak. Anda mau ke mana? Ke Amerika, mau belajar apa? Ini, ini Pak, ah, undang aja ke dutaan besar, suruh ke sini. Iya, Perancis, suruh ke sini. Akhirnya, pada waktu itu batal ke luar negeri, udah bahas di sini, jadi itu undang-undangnya. Gara-gara Pak Mahfud tidak di batal. Saya, saya udah setuju, ngapain? Saya mau belajar apa ke Amerika? Nah, kalau buang-buang waktu aja. Yang lain pasti kesel sama apa, Pak? Kesel pada waktu itu. Semua rakyat Indonesia, baik dari kelompok 25%, kelompok 16%, apalagi kelompok 58%, tentu menaruh harapan kepada Prabowo Subiantol untuk bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Baik itu di sektor ekonomi, hukum, pendidikan, dan sektor lainnya. Harapan tersebut tentu semakin besar setelah menyaksikan pidato pertama Prabowo sebagai presiden Indonesia di gedung MPR setelah beliau dilantik beberapa waktu lalu. Salah satu konsentrasi Prabowo adalah mengwujudkan kembali swa sembada pangan di negeri ini. Menurutnya, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri sangatlah penting. Mengingat belakangan banyak terjadi gejolak politik dan peperangan yang terjadi di dunia. Sehingga akan sangat repot jika untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, Indonesia harus bergantung kepada impor. Marake platform judi online yang menjadi permasalahan besar Indonesia juga menjadi PR utama Prabowo Subiantol. Bahkan tak lama setelah Prabowo mengangkat Mukiya Hafid menjadi Menteri Komunikasi dan Digital, menggantikan posisi Budi Ari Setiadi yang digeser ke posisi Menteri Koperasi, terbongkar sindikat mafia judi online yang ironisnya justru dikendalikan oleh pegawai komdigi. Hal tersebut sontak membuat publik bereaksi. Salah satunya adalah mantan Menko Polhukam era Jokowi, yaitu Mahfud MD. Beliau memberikan statement soal keseriusan Prabowo dalam membahas nih judi online di Indonesia. Ini udah kuat, tinggal di atas ini, ambil. Siapapun backingnya, ambil. Yang dikomdika agak ini Pak, karena dari antara 16 itu kan ada beberapa orang yang dianggap posisinya tinggi, bahkan kabar-kabarnya sebagian dari mereka dekat dengan Menteri sebelumnya, Pak Budi Ari. Menurut Pak Mahfud, untuk menuntaskan ini, perluka orang seperti Menteri Kominfo sebelumnya Pak Budi Ari juga dipanggil oleh polisi, diperiksa oleh polisi, atau bagaimana? Iya dong, seharusnya diperiksa bagaimana orang seperti ini dulu bisa masuk. Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu siapa yang bisa ngerjakan ini? Karena kemungkinannya dua kalau terjadi. Satu Anda lalai, yang kedua Anda sengaja. Kan gitu kan, kalau bisa terjadi. Hanya itu kemungkinannya. Dia nggak mungkin bicara, oh ini sudah baik, nyatanya nggak baik. Kan kemungkinannya ini tidak baik karena kelalaian saya. Atau tidak baik kalau tidak ada laksana, berarti sengaja bermain Anda dengan itu. Kan gitu aja. Pak Mahfud dalam beberapa kesempatan, bahkan di forum ini juga pernah menyampaikan bahwa sebaiknya Pak Prabowo kaitannya dengan calon pimpinan KPK, Pak. Bapak mengatakan sebaiknya Presiden baru itu memberi keunangan untuk menyeleksi ulang. Setidaknya yang 10 besar itu menjadi 20 besar capi KPK. Nah, tampaknya ada perkembangan, Pak. DPR menyurati istana kepada Presiden untuk menyarankan kepada Presiden apakah ini dilanjutkan atau diganti dengan seleksi baru atau pansel baru. Pak Mahfud menangkapinya bagaimana? Bagus. Saya memulai dari aturannya dulu. Aturannya yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu benar, Tetapi itu tidak sesuai karena waktu aja, bukan karena kesengaja. Tidak sesuai dengan putusan MK. Putusan MK itu mengatakan KPK itu harus bersama pemerintah yang periode yang sama. Betul. Presiden baru juga. Iya kan, itu perintah. Mahfud MD juga memberikan komentarnya soal keinginan Prabowo agar para pejabat menggunakan anggaran negara dengan lebih efisien. Bahkan Prabowo sempat melarang bawahannya untuk studi banding keluar negeri. Si Jok ini berarti melihat janji-janji Pak Prabowo komitmen itu serius sampai si Jok ini? Bukan omon-omon belaka gitu ya? Menurut saya bukan omon-omon. Serius kan. Kalau dari pidatonya itu kan serius dia. Orang berpura-pura itu kan kelihatan ya. Dari latar belakangnya, setting situasinya. Kalau Pak Prabowo nampaknya kalau bicara yang soal pemikiran pesan korupsi, penegakan hukum, dan kesejahteraan rakyat, itu selalu serius karena selalu membawa data latar belakang. Jangan terjadi lagi seperti ini, jangan terjadi lagi seperti ini, gitu. Itu serius. Sama yang terakhir ya dua hari lalu. Orang jangan terlalu banyak ke luar negeri lah gitu ya. Nah, itu Pak, itu juga saya mau tanyakan. Pak Prabowo lagi-lagi menunjukkan arahan kepada pejabat dan menterinya. Jangan terlalu sering ke luar negeri. Pak Mahfutu jadi men-tweet itu, memunculkan itu di media sosial Bapak. Apa alasan Bapak melakukan itu? Berdasarkan pengalaman sendiri, Prof Mahfut menerangkan bahwa kunjungan atau studi banding ke luar negeri adalah hal sia-sia dan menghamburkan anggaran negara. Sebab yang dilakukan para pejabat saat berkunjung ke luar negeri hanyalah jalan-jalan saja. Studi banding hanyalah kedok semata. Saya ini kan sering ke luar negeri. Sejak zaman DPR dulu, saya sering tidak ikut kalau DPR ke luar negeri. Saya mestinya bisa 15 kali ke luar negeri. Tapi saya hanya ambil 3 kali aja. Kan nggak maulah ikut kunjungan kerja DPR ke luar negeri. Nggak dapat apa-apa. Selama atur di DPR, hanya 3 kali ke luar negeri? Iya. Oh ya? Yang diagendakan DPR. Nah, di DPR itu, setiap tahun dapat jatah kunjungan kerja ke luar negeri. Setiap fraksi, setiap komisi, ya kan? Setiap komisi, kadang-kadang orang bisa menggarap RUU. Nah, satu RUU, satu RUU nih. Bisa ke luar negeri. Pansusnya atau komisinya ke luar negeri untuk studi banding. Sehingga saya pernah melakukan hal saya tuding ini konyol gitu. Saya menjadi Pansus RUU Pemilu yang tahun 2008. RUU Pemilu? Digarap tahun 2007. Nah, saya kan menjadi ikut Pansusnya pada waktu itu. Pansus itu sudah selesai kerjanya pada tahun 2007. Sudah selesai undangnya. 2008 sudah diundangkan. Nah, saya pindah ke MK. Dikirimi surat saya oleh DPR. Bahwa, Bapak, ini Pansus Pemilu ketuanya Mursidan Bardhan. Ini almarhum. Ya, Pansus Pemilu akan studi banding. Tentang pemilu ke Perancis, ke Amerika, ke mana gitu. Bapak, segera ikut ke tim yang mana gitu. Lalu saya bilang, RUU Pemilunya kan sudah disahkan. Saya bilang, ke Perancis, ke Amerika, ke mana gitu. Bapak, segera ikut ke tim yang mana gitu. Lalu saya bilang, RUU Pemilunya kan sudah disahkan. Saya bilang, mau studi banding apa lagi. Dan saya sudah pindah ke MK waktu itu. Studi bandingnya mau dilakukan, sudah RUU Pemilunya sudah disahkan. Saya bilang, Pak, ini kan ada jahat, Pak. Setiap, setiap Pansus ini bisa nyatakan. Jadi bukan karena kebutuhan, tapi karena sudah dijatakan. Sudah ada kebutuhannya, sudah selesai. Saya dijatangi untuk berangkat. RUU-nya sudah selesai. Ini yang undang-undang pemilu tahun 2007. Jika alasan pejabat dan anggota DPR melakukan studi banding ke luar negeri adalah untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem atau aturan diterapkan di sana, maka sesungguhnya hal tersebut bisa didapat dengan cara lain. Saya juga anggota Pansus LPSK. Komisi Tiga yang gara-gara, LPSK atau LPSK itu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, pada waktu itu, sebelum membahas materinya, sudah ada proposal ke luar negeri untuk studi banding. Sebelum bahas materi? Sebelum bahas materi. Sudah ada rencana studi banding. Terus, saya bilang, apa yang mau dicari ke luar negeri? Saya buat anggota wadah waktu itu. Apa yang mau cari? Ini, Pak, agar tahu kita. Le, saya bilang RUU-nya kan sudah ada. Tinggal bahas. Anda mau ke mana? Ke Amerika. Mau belajar apa? Ini, ini, Pak. Ah, undang saja ke dutaan besar. Suruh ke sini. Ya, iya. Perancis, suruh ke sini. Akhirnya, pada waktu itu, batal ke luar negeri. Sudah bahas di sini. Jadi, itu undang-undangnya. Gara-gara Pak Mahfud tidak ingin dibatal. Saya, saya sudah setuju. Ngapain? Saya mau belajar apa ke Amerika? Tidak, kau buang-buang waktu saja. Yang lain pasti kesel sama apa, Pak. Oh, kesel pada waktu itu. Kamu ingin dapat dolar perjalanan. Nah, Anda tahu ilmu apa? Tentang ilmu, apa namanya, LPSK, Perlindungan Saksi Korban di Amerika. Kita undang saja. UI itu punya pusat studi Amerika. Minta ke dia saja. Suruh bicara di sini. Itu saya bilang. Atau kedutaan besar Amerika, undang. Kedutaan Perancis, undang. Tidak jadi berakat. Undang-undangnya jadi dan bagus. Tanpa harus ke luar negeri. Saya kira masih ingat tuh, teman-teman. Tahun 2006 ketika saya dikeroyok di Komisi 3 karena tidak mau ke luar negeri. Untuk apa? Jadi, peringatan Pak Prabowo itu konteksual? Konteksual. Buang-buang-buang. Coba kalau saya ke luar negeri sekarang nih. Daerah-daerah basah yang biasa dikunjungi orang yang terkenal tuh. Malaysia, Saudi Arabia, Singapore, London. Australia, Amerika. Itu setiap kita ke sana, dubusnya mengeluh. Njemput saya misalnya ya. Sebagai menteri. Di tengah jalan udah ada telepon. Ini rombongan dari DPR yang mau datang. Suruh njemput yang lain lagi. Menghemat anggaran mungkin bukan keahlian para pejabat di Indonesia. Apalagi di akhir tahun. Selalu ada saja para pegawai pemerintah yang pergi ke luar daerah. Menginap di hotel mewah dengan alasan studi banding. Padahal hanya untuk menghabiskan anggaran tahunan. Lantas, apakah hal semacam itu akan hilang di era Prabowo-Subianto? Tulis komentar cerdasmu. Dari DPRD ini coba. Dari DPRD sekarang bisa keluar negeri. DPRD kabupaten. Dan itu semua harus dijemput secara protokoler oleh diploma kita di luar negeri ya? Oleh kedutaan. Sertian, kekedutaan Pak. Ini banyak sekali. Iya Pak, itulah katanya. Kami repot ini. Belum pulang yang satu dan nyusul yang lain. Senaga kami kan terbatas juga. Kadang-kadang marah-marah juga kepada protokoler. Itu orang merasa dia pejabat negara tuh. Waduh, saya bilang. Betul tuh Pak Prabowo. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away